oke guys ini perhatikan untuk new mega pro karbu atau fi ya ini ada selang dua ya yang satu untuk karbulator dan yang satu lagi untuk selang filter perhatikan jangan sampai ini mampet ya sebab kalau mau mampet itu mengganggu udara yang masuk ke bagian filter ini yang satu filter ya ini kayaknya yang agak sedikit mampet ya untuk cara melepasnya teman-teman bisa bongkar bagian bok kiri itu ini selangnya tuh yang di itu ya ini selangnya nih dia nyambung ke bagian bok filter itu buat hawa udara juga ya yang dari bawah fungsinya jadi misalkan di atas juga perlu juga ini langsung dari tembus tembus ke bagian bawah langsung ke karbu ini yang bagian bawah ini kalau yang bagian atas kan dia ada filter terus ada hawa lubang dua tuh yang kayak lubang dua tapi padahal masih satu itu untuk bagian atas nah ini untuk bagian filter bawah untuk bagian langsung ke filter bawah langsung tembus ke karbu itu penting juga ya ini harus dibersihkan teman-teman kalau misalkan terjadi mampet ya dan yang satu ini bensin ya karbulator ini diperhatikan juga harus bolong terus sebab fungsinya buat hawa udara juga ini penting juga sebenarnya untuk pembuangan juga yang ini nih buat pembuangan tapi ya hawa juga mengandung dibawa udara juga jadi misalkan teman-teman motora miring dia akan tumpah ke bagian sini tensinya ya kalau saja miring jatuh Hai dia kalau misalnya melampaui dan juga bisa dibuang secara manual diputar ke kiri ya dia kalau misalkan di misalkan karet vakum ya error ini yang sering terjadi di Mega Pro atau tiger atau dituner ya kalau karet vakumnya error sudah tidak bisa apa namanya mompa atau bolong ya biasanya dia bensin akan bablas itu Hai bablas tapi kadang mampet kadang enggak dan bablas langsung ngucur ke bagian bawah itu selang pembuangan ini ya ini buat setting langsung buang kalau misalnya yang kiranya kotor jadi enggak usah perlu dibongkar kalau misalkan asemu cuci karbu sebenarnya tinggal ini aja diputar dia kotoran akan turun juga begitu cuci karbu itu misalkan teman-teman itu filter dibuka kemudian masuk ke hujanan dia masukkan air itu wajib dicuci karbu ya bongkar semua tapi untuk membersihkan seberat tinggal diputar aja bagian ini jadi banyak selang-selang yang penting juga ya Hai ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan yang jelas sistem kerjanya seperti itu aja Oke jangan lupa dikomen share dan subscribe di channel teknik otomotif sampai jumpa di video berikutnya Hai